hai semuanya assalamualaikum welcome back to my youtube channel terima kasih ya untuk kalian semua yang udah mengklik video ini oke hari ini mami mau meet time dulu nih berhubung nanti malam adik sepupu mami itu pada mau pulang jadi kita meet time dulu santai-santai sambil ngemilk waci yang kemarin mami beli ya jadi sedih banget mereka itu pada mau pulang karena kan besok udah hari senin ya mau sekolah makanya pada pulang terus juga ada kejadian lucu pas malam harinya itu abang selo nangis minta ikut jadi terpaksalah mami juga ikut pulang ya nganteri mereka tapi sebentaran aja besok harinya mami pulang lagi ke rumah pita untuk weekend kemarin mami itu bener-bener libur dan bed rest ya nggak ada dinas nggak ada maksudnya nggak ada aktivitas untuk dinas justice bener-bener di rumah aja kalau pun keluar paling mami kemarin tuh ya belanja misalkan ada ke indomare terus ke toko apa warung sayur udah kayak gitu aja sih berhubung masih kurang enak badan ya insya Allah next weekend mami kembali dinas lagi oh iya jangan salvok sama pakaian yang kita pakai kebetulan ini kan lagi di rumah pita jadi males ya mau ngotorin baju rada jorok ya ya udah sih nggak papa terus jangan salvok juga ngelihat kita nih bermalas-malasan di kasur ya namanya juga me time emm hari bermalas-malasan terus juga kan keadaannya eh apa ya mami itu bener-bener kalau mau dibilang sakit ya nggak sakit cuma tuh suka sempoyongan aja kayak gitu makanya mami putusin weekend kemarin nggak ada dinas sama sekali untuk urusan packing kirim barang juga bapak yang handle ya tanpa ada campur tangan mami sedikit pun kemarin itu lucu ya jadi kan malam hari mereka ini pada pulang eh tau-taunya abang selo nangis minta ikut ya udah deh mami bawa aja sekalian oh ya kebetulan juga nih rumah mereka itu bersebelahan sama rumah mama makanya kalaupun abang selo ikut mereka ya udah kan rumahnya juga deketan banget ya sebelah rumah namanya sama mama terus mami nggak lama cuma semalam aja kan mereka pulangnya malam artinya mami juga perginya malam ya kan terus besoknya lagi mami udah pulang ke rumah pita tapi pada saat lagi disana tuh mami itu ya manfaatin gercep apa aja yang habis di rumah pita tuh sekalian aja mami beli di warung grosir deket rumah mama ya aji mumpung banyak banget apa namanya bumbu-bumbu dapur nggak banyak sih ya paling masako yang harus mami beli terus terus beberapa cemilan abang yang bener-bener nggak ada nah tuh mami beli oke udah lanjut nih di rumah mama dan nggak ada videonya sama sekali ya karena rempong pada saat abang tuh mau ikut tuh lagi rempong nggak mami videoin jadi ini keisengan juga pada siang hari di rumah mama lagi apa pilox cash hp ini tuh cash hp bapak berhubung bapak udah beli hp yang baru jadi untuk hp-nya yang lama ini kan buat dipakai sama mama nah mami mempercantik dulu cashnya sambil nunggu cash yang baru dateng mami pesenin mama itu di shopee cashnya aduh maafin ya suara mami rada-rada nggak enak banget pokoknya kurang lebih seperti inilah kegiatan mami di rumah mama kemarin cuma untuk belanjanya mami nggak rekod kebetulan gercep nggak bawa hp juga lagian kan warung grosirnya deket sama rumah mama ya nggak kepikiran mau nge rekod yang ada nanti kalian juga bosen ngeliat video mami belanja-belanja mulu ya kan dan ini udah di rumah pita nih abang selo lagi tidur bukan kami tidurnya nggak rapi ya awalnya itu rapi tapi karena abang selo itu lasak banget kalau tidur kayak orang berantem ke kiri ke kanan pokoknya rasanya itu satu kasur buat abang selo semua nah kita tinggalin dulu abang selonya mumpung dia lagi tidur mami mau bongkarin dulu nih belanjaan di warung grosir kemarin mami kasih lihat aja ya nggak apa seperti biasa nggak sebutin harga karena nggak ingat dan nggak hafal juga paling ada beberapa aja yang mami hafal habis itu udah nggak tau lagi kan mami tuh belinya gini loh apa kadang ambil-ambil-ambil nanti dihitung udah kayak gitu tapi ditaker juga supaya nggak over budget nah disitu mami setok lagi untuk si piatus abang selo belinya mipil ya satu renteng biasanya beli banyak iya kalau beli banyak itu nggak muat untuk lemari penyimpanannya jadi mami belinya serenteng-serenteng kayak gitu aja terus ini juga ada yupi yang apa itu si si word coba-coba sih beliin abang selo ternyata alhamdulillah dianya senang terus kalau ini mah abang selo memang udah senang banget ya favorit ini tuh kayak apa yupi the jungle gitu pokoknya abang selo itu sama yupi paling senang kalau udah berhubungan sama animal selain itu dia nggak senang ya lanjut ini mami juga ada beli wafer gary kesukaan mami dong kalau ini mah bukan makanan abang ya lebih tepatnya cemilan mami kemarin itu alhamdulillah cemilan pada habis pada kosong kan lagi rame juga ya rumah pita makanya itu dibeli lagi untuk si gary salutnya lanjut mami juga ada beli indomie sakura yang rebus ya rasa kaldu ayam kalian tau nggak nih mie sakura itu adalah indomie mie jadul ya anak tahun sembilan puluhan pasti pada tau tuh jajanan di sekolah pasti ada tuh yang namanya mie sakura ya kan terus ada beli masako itu satu renteng dan beli susu kental manis juga satu renteng yang sasetan aja supaya kalau nggak habis ataupun lama habisnya nggak ini ya nggak lapuk nggak kayak ada biji-bijiannya gitu jadi mami kapok kalau beli susu kental manis itu pakai pouch ya soalnya lama habisnya oke ini juga mami ada beli sabun cuci piring nggak tau mereknya apa setau mami kan merek cuci piring itu ya mama lime terus sunlight ada ekonomi juga ya kan nah untuk di warung grosirnya itu mama lime lagi habis cuma ada yang promo nih sabun cuci piringnya harga 4 ribuan terus ada free-nya lagi satu pouch kecil yaudah lumayan ya kan ada free-nya gitu mami ambil aja dua jadinya 8 ribu dapat sebanyak itu oke lanjut untuk cemilan me time apa untuk anak-anak main kesini nanti mami udah siapin kuaci juga nih nah kemarin kan mami sempat beli kuaci yang rebuk itu ya rasa susu cuma itu lama-kelamaan kayak enak gitu makannya jadi cuma sedikit-sedikit aja paling bisanya ya kalau ini kan original rasa asin jadi nggak bakal enak oke ini juga mami ada beli telur nambah lagi telur kemarin juga kan telurnya berkurang karena dipakai buat makan jadi mami sepak lagi dan abaikan itu ada kotoran pup ayam kan mami udah bilang kalau untuk telur itu mami ambil langsung dari ternaknya ya nggak beli di warung-warung ataupun di toko kecuali di tempat ternaknya itu lagi kosong oke kita udahan dulu ya sampai disini vlog mami hari ini semoga kalian terhibur semoga aja nggak ngebosenin ya terima kasih juga untuk teman-teman semuanya yang udah stay dari awal sampai akhir yang nggak skip-skip masya Allah tabarakawal terima kasih banyak sehat selalu untuk kalian semua bahagia selalu sampai ketemu di vlog mami selanjutnya bye-bye assalamualaikum good morning iyo ih jeleknya sudah wake up say hi dulu liat kamera dulu sini ih ih belum mandi mandi yuk makan kue dulu makan kue dulu iya nanti mau mandi tapi belum sikat gigi gimana mau potato iya coba kiss suami dulu iya say hi dulu sama teman-teman mami say hi dulu abang say hi dulu sama teman-teman mami selamat menikmati